Pasca terjadinya kecelakaan maut yang terjadi selasa pagi di ruas jalan Transmamasa, Kecamatan Mesawa, Sulawesi Barat, satu regu tim Basarnas diterjunkan untuk membantu pencarian hilangnya tiga korban mobil angkutan umum yang terjun ke Sungai Mamasa. Sayangnya proses pencarian harus terhenti lantaran kondisi cuaca buruk akibat hujan deras yang mengguyur di lokasi. Selain petugas gabungan dari Polri, TNI, dan BPBD, Kabupaten Mamasa, proses pencarian korban juga menerjunkan tim Basarnas Mamuju yang tiba pada selasa petang kemarin. Menggunakan perahu karet, tim Basarnas menyusuri sungai hingga radius 100 meter. Dari awal lokasi, tempat mobil Toyota Avanza terjun saat membawa sembilan penumpangnya. Namun baru satu jam, tim SAR melakukan proses pencarian, tiba-tiba cuaca buruk terjadi. Hujan deras yang mengguyur kota Mamasa menyebabkan air sungai makin tinggi dan deras hingga dapat membahayakan tim pencari korban. Tim Basarnas terpaksa menghentikan proses pencarian terhadap tiga korban yang masih hilang. Namun proses pencarian akan tetap dilanjutkan hingga kondisi cuaca membaik. Supaya tadi untuk pencarian melalui melakukan penyelaman terkait dengan situasi dan kondisi arus sungai itu begitu deras. Dan terus kita pencarian itu kedalamannya itu 5 sampai 6 meter. Nah pada saat pencarian itu sampai saat ini kita belum ketemukan tiga korban tersebut itu. Tiga korban itu diantaranya dua anak bayi yang berumur satu tahun setengah sama 12 tahun. Sama ibunya itu kurang lebih 30 tahun. Sebelumnya sebuah minibus angkutan umum terjun ke sungai di Porospo Lewali, Mamasa. Tepatnya di Kelurahan Mesawa, Kecamatan Mesawa, Kabupaten Mamasa. Minibus yang berisi pemudik itu terjun ke sungai lantaran supir mengantuk setelah melakukan perjalanan lebih dari 7 jam tanpa istirahat. Saat ini pihak keluarga dari korban yang hilang masih terus berharap agar ketiga korban, dua diantaranya anak kecil bisa ditemukan. Dari Kabupaten Mamasa, Hu Zair Zainal melaporkan.